Saudara Ragil, korban yang tewas di dalam Sel Tahadan, diduga melakukan tindakan pencurian. Terkait hal ini, polisi tegaskan pihaknya tidak dapat membuktikan bahwa Ragil melakukan pencurian. Sebelum Ragil tewas di Sel Tahadan, Polsek Kumpul Ilir, Ragil diamankan oleh dua anggota polisi dengan tuduhan pencurian. Saat terjadi pengamanan, dua anggota polisi itu tidak memiliki surat laporan untuk mengamankan korban. Sehingga bisa dipastikan, kedua anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik. Di Reskrimu Polda Jambi, Kombespo Andri Ananta Yudistira menjelaskan terkait informasi yang beredar di masyarakat bahwa Ragil adalah pelaku pencurian itu tidak bisa dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan saat pengamanan Ragil tidak ada surat laporan atau pegaduan terkait pasal pencurian itu sendiri. Awal terkait korban yang meninggal dunia dalam MAPOSEC Kumpul Ilir adalah seorang pelaku pencurian. Jadi belum bisa mengebutkan. Dikarenakan laporan ataupun pengaduan terkait pasal pencurian ini tidak ada. Jadi yang dilakukan oleh kedua anggota dalam langkah mengamankan seseorang yang dihubungan pelaku pencurian adalah berkerasan informasi. Adanya perkara pencurian yang terjadi di salah satu sekolah dasar. Jadi hanya sifatnya informasi. Selain itu, Kombespo Andri juga menjelaskan bahwa kedua anggota kepolisian tersebut tidak bersifat profesional karena mengamankan korban hanya dengan mendengarkan informasi dan tidak memiliki surat pegaduan atau pelaporan.